Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barusan saya melihat Di postingan Facebook Tentang polemik Polemik Fansnya K-pop Jadi perdebatan Yang fans Merasa terhina Yang bukan fans Mencemooh fansnya Jadi memang ini Sawang-sinawang siapa sebenarnya yang salah Jadi sebenarnya kita harus menjadi Lebih bijak Bagaimana untuk menilai ini Siapa sebenarnya yang harus kita salahkan Apakah K-popnya Atau diri kita sendiri Atau fansnya itu Jadi agar lebih bijak Seharusnya kita sadar diri Orang Semuanya pasti mempunyai idola Tidak hanya K-pop Saya sendiri punya idola Entah itu idolanya siapa Dan kebetulan bukan K-pop Teman-teman yang lain Mungkin punya idola dan kebetulan K-pop Idolanya Yang menjadi salah Yang menjadi salah adalah ketika Kita mengidolakan seseorang Sehingga berlebihan Jatuhnya menjadi Mengabaikan syariat Pernah kita lihat di berita bahwa Ada seorang muslimah Berkerudung Lihat konser Idolanya Dipanggil Naik panggung Diajak pelukan Diajak joget Mau dia Dan bahagia Dia peluk dari belakang Ini sungguh Fanatik yang berlebihan Hingga mengabaikan syariatnya Ini yang salah Tentu ini oknum Beberapa saja Tidak semua K-pop lover Seperti ini Kelakuannya Yang kita salahkan adalah K-pop lover Yang kelakuannya seperti ini Kelakuan yang mengabaikan syariat Jangankan K-pop Semua idola pun Ketika kita Mengidolakan sesuatu Seseorang Sehingga melupakan Kita kepada syariat Itu juga salah Jangankan K-pop saja Tapi kenapa Permasalahannya kok K-pop yang Beredar luas di masyarakat Ya karena memang mungkin Mayoritas adalah perempuan Apabila berbicara perempuan Pasti ini cepat sekali penyebarannya Di media sosial Dari mulut ke mulut Dan segala macam Sangat cepat sekali Peredarannya Sehingga yang Mencolok adalah K-pop Dan memang Cukup tragis Ketika Ada seorang muslimah Berkerudu Wajahnya kaleng Tampak soleha Tapi ketika disuruh naik Panggung oleh Idolanya Dipeluk Lemes Dan tidak bisa berapa-apa Tuh Bagaimana nasibnya orang tuanya Nasibnya bapaknya Kakaknya Atau bahkan suaminya Oke lah Tidak masalah Tadi ada yang bilang Pembelaan Aku suka K-pop Suka drama Korea Karena isinya penuh dengan arti kehidupan Oh bagus Silahkan diambil Karena mengajarkan tentang cinta setiap Oh bagus Silahkan diambil Yang tidak bagus adalah tadi Ketika kita mengidolakan sesuatu Mengidolakan seseorang Hingga melupakan Atau mengabaikan syariat Mata tolong kepada saudara sendiriku Muslimah-muslimah Teman-temanku Dan aku menasihapi diriku sendiri Agar tidak terlalu berlebihan Dalam mengidolakan seseorang Ketika tiba waktunya Solat Saya juga begitu Dulu ketika ada acara Master Chef Itu kan Dari sebelum mangrit Hingga setelah mangrit Manggritnya Ada yang kepotong Saya saking cintanya Sama Master Chef Terkadang Rasanya ingin menunda sholat Tapi saya pikir lagi Duh Aku kok merasa emang Sama Master Chef Kok enggak Merasa emang Terhadap sholat saya Ya setelah Aku sholat dulu Sholat dulu Master Chef telat Bisa ada youtube Jadi Tidak masalah Misal Mau nonton film Di bioskop Acaranya jam 7 Bisa Jam 7 juga Sholat dulu Telat dikit gak masalah Toh intronya Masih ada sponsor Segala macam Sholat dulu Kalau memang sangat pengen Gak usah sunnah Yang penting wajib Tetap waktu Sholat dulu Baru nonton film Utamakan Allah Ketika konsen Korea Dipanggil Sama Idolanya Ayo naik Aku aku Makasih Tidak berlebihan Apalagi sampai D sentuh di peluh Ini terlalu berlebihan Dan sangat mengkhawatirkan Bagi kita Terlebih lagi Ada isu-isu Bahwa Korea ini Propaganda-propaganda Yang sangat-sangat Membuat umat Islam Perlu berpikir ulang Demikian pendapat saya Mudah-mudahan Tidak ada hati yang tersakiti Karena ini Benar-benar Kenyataan Ayo Oknum-oknum Ini bukan keseluruhan Tapi oknum-oknum Tolong Sadarkan diri lagi Jangan terlalu berlebihan Kadang ada orang Rela Begadang Nonton Draco Begadang Sampai Pukul 1 Pukul 2 Tidur Subuhnya hilang Ini lagi-lagi Kesalahan Saya menyesihati diri Saya sendiri Ayo Jangan berlebihan Utamakan Allah Kalau sudah silahkan Ambil positif-positifnya Yang negatif Jangan diambil Joget-joget Lancang-lancang Jangan diambil Tapi Arti kehidupannya Tentang kesepiaannya Silahkan diambil Tidak masalah Karena semua ilmu itu Tidak harus dari orang baik Tidak harus dari orang muslim Dari siapapun Asalkan itu ilmu positif Ambil silahkan Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih